Guys guys tunggu dulu ini adalah 10 kapal pesiar terbesar di dunia yang terupdate dan terbaru saat ini Kapal pesiar nomor 10 dipegang oleh Aida Nova Kapal Aida Nova merupakan kapal kelas Helios pertama milik Aida Cruz yang memulai debut pelayarannya pada Desember 2018 Kapal Jerman ini memiliki berat 183.900 ton dan panjangnya 1.106 kaki Wow lumayan ya Kapal tersebut bertenaga LNG pertama di dunia menggunakan bahan bakar fosil baik di laut maupun di pelabuhan Kapasitas kapal Aida ini dapat membawa 5.200 penumpang dan 1.500 kru Dan inilah kapal nomor 10 Aida Nova Kapal pesiar terbesar nomor 9 dipegang oleh Iona P&O Cruz Kapal pesiar ini merupakan kapal pesiar Inggris yang terkenal family friendly Kapal tersebut memiliki 16 lantai dengan kemampuan membawa sebanyak 5.200 tamu dan 1.800 kru Dan fitur utama di kapal ini adalah Sky Dome beratap kaca Wow Kapal pesiar nomor 8 dipegang oleh Costa Toscana Kapal pesiar ini mulai debutnya pada tahun 2022 Dan kapal ini merupakan kapal baru Costa Cruz dengan kelas XL kedua dalam armada itu Dan kapal ini memiliki berat 185.000 ton dan panjangnya 1.106 kaki Dan kapal ini bisa menampung hingga 6.554 penumpang dan 1.678 kru Dan inilah Costa Toscana Kapal pesiar nomor 7 dipegang oleh Costa Semeralda Costa Semeralda merupakan pertama dari dua kapal kelas XL milik armada pelayaran Costa Cruz Semeralda memulai debutnya pada Desember 2019 Sebagai kapal pesiar terbesar di jalur pelayaran Italia hingga saat ini Wow Dan kapal ini memiliki berat 185.000 ton dengan panjang 1.106 kaki Dan kapal ini bisa membawa 6.554 penumpang dan 1.678 kru Dan salah satu tempat makan paling terkenal di kapal ini adalah restoran Archipelago Yang menyajikan hidangan tujuan setiap malam yang dirancang oleh 3 kopi terkenal di dunia Wow guys 3 sep terkenal di dunia loh Kalau kita naik disana mungkin kita bakalan tau siapa sepnya Mungkin sep Juna kali Selanjutnya kapal pesiar nomor 6 dipegang oleh MSC World Eropa Kapal MSC World Eropa ini mulai debutnya pada tahun 2022 Kapal ini menjadi yang terbaru dan terbesar milik MSC Cruise Oh berarti ini kapal yang terbesar di MSC ya guys Beratnya mencapai 205.700 ton dan panjangnya 1.092 kaki Kapal ini mempunyai 21 lantai Dan kapal ini bisa membawa sebanyak 6.774 penumpang dan 2.138 kru Dan setiap lantainya dinamai menurut nama kota internasional Termasuk London, Paris, Lisbon, dan Roma Wow guys berarti kalau kita naik kapal ini Itu artinya setiap lantai itu ada namanya Itu artinya kita tidak perlu menyebutkan lantai 17, lantai 16, lantai 15 Tapi menyebutkan kotanya Dan kapal pesiar nomor 5 dipegang oleh Royal Caribbean Oasis of the Seas Oasis of the Seas diluncurkan pada tahun 2009 Kala itu ia menjadi kapal terbesar di dunia yang besarnya 5 kali kapal Titanic Wow guys 5 kali kapal Titanic Gede juga ya Beratnya mencapai 220.000 ton Dan panjangnya mencapai 1.187 kaki Dan kapal ini bisa membawa 5.606 tamu dan 2.109 kru Dan inilah Oasis of the Seas Kapal nomor 4 dipegang oleh Royal Caribbean Allure of the Seas Kapal ini mulai berlayar sekitar tahun 2010 Dan Allure of the Seas ini menjadi kapal kelas Oasis kedua yang dimiliki oleh Royal Caribbean Kapal ini memiliki berat 225.282 ton Dan panjangnya 1.187 kaki Pada Mei 2015 Allure of the Seas mengalami peningkatan dan kini mampu membawa 5.492 penumpang Dan 2.384 kru Kapal ini mempunyai 18 lantai, 4 kolam dan 10 pusaran air Dan inilah Alure of the Seas Selanjutnya kapal pesiar nomor 3 dipegang oleh Royal Caribbean Harmony of the Seas Wow guys, 3 kapal Royal Caribbean berturut-turut dari nomor 5, 4 dan 3 Sama seperti kapal milik Royal Caribbean yang lain Harmony of the Seas juga termasuk kapal besar kelas Oasis Kapal yang memulai beroperasi sejak Mei 2016 ini Memiliki 18 lantai dan 24 lift tamu Dan kapal ini bisa menampung 6.687 penumpang dan 2.200 untuk kru Dan inilah Harmony of the Seas Kapal pesiar terbesar kedua di dunia dipegang oleh Royal Caribbean Symphony of the Seas Wow guys, ini kapal terakhir saya di kontrak terakhir yaitu Symphony of the Seas Ini benar-benar gila guys Saya sangat bangga sekali pernah kerja di kapal ini ya Symphony of the Seas disebut-sebut sebagai kapal pesiar terbesar kedua di dunia Yang memulai debutnya pada April 2018 Kapal ini berukuran lebar sekitar 215 kaki Dan panjangnya 1.188 kaki Dan berat kapal ini mencapai 228.081 ton Symphony of the Seas memiliki 18 lantai dan 24 lift tamu Dan kapal pesiar terbesar di dunia ini bisa menampung 6.680 penumpang dan 2.200 kru Hal yang unik yang ada di dalam kapal pesiar ini adalah pekerjanya itu tidak semua manusia Tapi ada 2 robot bartender yang siap menyajikan minuman di Bionics Dan inilah Symphony of the Seas Nah, ini nih yang kalian tunggu kapal pesiar terbesar di dunia yang terupdate dan terbaru Yaitu Wonder of the Seas Wonder of the Seas ini merupakan kapal pesiar terbesar di dunia milik perusahaan Royal Caribbean International Kapal ini diperkenalkan ke publik pada Januari 2022 Wow, baru-baru ini berarti ya Kapal ini mempunyai panjang 1.188 kaki Dan bisa menampung 6.988 penumpang dan 2.300 kru Kapal ini dilengkapi dengan teknologi 4 pendorong dengan masing-masing 7.500 hp Yang membuatnya bisa melaju dengan kecepatan 22 knot Lebih hebatnya lagi, The Wonder of the Seas ini memiliki fitur termasuk 18 lantai dan 20 lift dengan 8 titik Dan kapal ini bisa dikatakan sebagai kapal terbesar di dunia saat ini Yaitu Wonder of the Seas Nah guys, itu saja untuk 10 kapal pesiar terbesar di dunia saat ini Jangan lupa subscribe, like dan gejarkan loncengnya Bye-bye